Kak, kalau masalah memori nih ya, memori otakku ini cuma 1 giga loh. Fun fact, aku selalu ranking 1, percaya nggak? Eh, UN-ku 100. Hai, aku Odella, dan aku sekarang lagi ada di segmen Kapan Lagi Kepo. Lagi seneng banget, soalnya abis dari Surabaya, jadi full charge. Langsung di-gituin lagi. Lu salting juga. Enggak, cari jauh aman, cari jauh aman. Mama, aku. Salted egg, chicken salted egg. Itu? Iya, itu kayak apa tadi? Iya itu. HP, dompet, lipstick. Buat acap ya. Aku hari ini pakai Hermes. Bacanya gimana sih? Hermes. Hermes, yang varian Twilly, yang warna pink. Terakhir tuh 5 jam, 5-6 jam. Sebenernya kenapa pernah ketemu artis siapa aja? Kak, kalau masalah memori nih ya. Memori otakku ini cuma 1 giga loh. Siapa ya? Mama Ira doang. Berarti Mama Ira. Enggak, aku inget pernah ketemu artis. Siapa ya? Prilly. Waktu itu di PI kayak. Ini Jakarta dong itu. Prilly lah Tukon Sina. Baik banget. Ramah. Ada sebetul tuh? Enggak sih. Soalnya kan aku ngeliatin kan. Biasalah kalau ngeliat artis kan kayak. Ini dia bukan ya. Terus ngeliatin. Terus dia kayak gitu. Baik banget. Tidak ada. Tidak ada. Oh ada deng. Tidak ada. Stiker, stiker. Boleh, boleh. Stiker siapa dong? Undertaker. Tau nggak? Tidak ada. Smackdown. Jadi aku, kok jadi kesitu ya? Tapi aku yang paling inget itu. Jadi aku suka nonton Smackdown. Jadi aku punya kakak cowok. Dia influencer hidupku waktu itu. Jadi dia nonton deh Smackdown. Terus aku suka. Terus aku suka sama Undertaker gitu. Terus aku bilang, Kak beliin stikernya. Terus kakak kok di sekolahnya jualan stiker Undertaker gitu. Semua personil. Eh, personil. Iya, personil ya. Terus aku bilang, Kak Titi Film Undertaker. Terus dibeliin. Tempelnya. Gitu. Reply 1998. Kalo aku suka dadaranya ya? Iya. Thriller? Enggak lah. Apa ya? Romance comedy sih. Tapi, Fantasi sih. Seru juga ya. Soalnya kan aku suka halu lumayan. Ada yang wibu nggak di sini? Halu? Enggak ada. 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 Oh. Waktu single pertama aku. Itu. Pas lagi Covid. Parah banget. Yang bener-bener banyak korban. Orang-orang takut keluar gitu. Cuman udah. Agak membaik nih. Udah mulai beraktifitas. Cuman sebenernya orang-orang masih parno gitu. Nah itu aku. Bolak-bolak di Jakarta sendirian. Benerlah aku anak mama banget. Terus aku ke Jakarta naik kereta. Enggak bela-belain. Buat produksi lagu itu. Itu sih. Keluarga support sih. Ini tuh. Bukan yang karantina. Dilarang ya. Jadi sebenernya udah. Udah mulai. Tapi transisinya. Jadi kayak. Pas orang keluar tuh kayak. Ini aman nggak ya? Gitu. Tapi aku udah keluar kota aja. Gitu. Tapi aku udah keluar kota aja. Sebelas jam juga ada. Gitu yang sebelas jam berarti. Perjuangan ya. Iya. Fun fact. Aku selalu ranking satu. Percaya nggak? Iya. Sumpah-sumpah. Iya. Isi lemut ini. Menurut aku. Aku hoki sih. Aku nggak rajin. Jadi misalnya nih. Aku bukan yang pulang belajar nggak. Jadi aku. Ini main kan. Main. Ketika aku denger gurunya bilang. Ini penting gitu. Jadi aku fokus di situ. Pelajaran yang aku suka. Matematika. Suka. Eh. UN ku. Seratus. SP kak. Iya. Itu pas. Kelas sembilan. Matnya seratus. Itu kan dapet bocoran. Nggak nggak. Aku kumon. Selama sekolah aku nggak suka. Oh. Aku nggak suka banget IPA. Kayak. Udahlah by IPA. Jadi aku ranking satunya di IPS ya kawan. Bukan IPA. Aku bener-bener nggak suka banget kimia. Biologi udah. Apa sih. Itu gitu. Paisis. Oh Paisis. Yang bener adalah. Baper. Melankolis. Pekah. Romantis. Suka halu. Aku nelfonin anak idol. Terus abis itu. Waktu itu yang angkat Ziva, Lini. Kalau nggak salah ya. Aynun. Terus aku telfon. Halo. Eh nggak nggak. Kan aku telfon. Nyambung kan. Terus mereka kayak. Halo. Terus aku kayak. Apa. Apa. Terus kayak. Hah. Apa. Kenapa nelfon. Gitu. Sebenarnya lucu-lucu. Udah gitu sih. Nggak yang sampe gimana gitu. Gitu. Ada yang ngampe. Apa nanti. Oh. Oh. Oh sorry. Kaget ya. Ini dapet kartu-kartuan Pikachu kali ya. Tau kan. Lumayan ya. Dapet yang kuning aku. Sedih nih ngomongin kayak gini. Yang sasimo. Iya. Yang suka silent treatment. Tapi pernah nggak ada pasangan yang sasimo atau silent treatment? Sasimo. Pernah. Silent treatment pernah banget. Kayak sampe 2 minggu gitu. Tau nggak chat pernah. 2 minggu. Iya. Iya. Tau apa bertahan dulu? Bertahan dulu? Pernah. Jadi aku tuh pernah. Ada benjolan gitu. Terus. Aku liat di Google. Katanya tuh tumor. Aku udah ke spesialis. Literally langsung ke spesialis. Terus kan aku malu ya ngajak mau bapakku. Jadi aku telepon temenku. Kayaknya aku kanker deh gitu. Ya aku tumor. Terus aku udah nangis. Sebenernya kan udah nangis. Kayak aduh. Cape banget. Jadi pisah sini semuanya nangis. Terus kayak temenku bilang. Tenang dulu. Tenang dulu. Enggak. Ini beneran nih. Cocok sama yang di Google kan. Kalau di Google pusing dikit kan. Kanker lah apa gitu. Kalau telepon temen. Udah panadal gitu kan. Kayak nggak ada yang bener. Jadi kayak ya udah. Aku ke spesialis. Terus spesialisnya kayak. Kayak ketawa gitu. Kayak ngapain deh. Kamu ngapain adek gitu. Enggak sih. Dia kayak. Oh ini aman kok. Enggak usah baca-baca kayak gitu. Kayak gitu doang. Jadi pulang-pulang langsung kayak. Oh lu terima kasih. Jadi aku kan centil. Aku pemalu tapi centil. Tapi ngerti gak sih? Jadi aku suka bergaya-bergaya gitu. Di depan. Kaca. Kayak. Nonton HSM kan. High School Musical. Terus akhirnya aku bisa. Nyanyi-nyanyi. Beneran di atas panggung. Terus dulu kan. Aku strict parents. Pol. Pol. Nah dulu tuh jarang keluar kota. Sampai. Udah pacar. Ditanyain. Kamu nggak pernah kesini? Nggak pernah kesini? Nggak pernah. Jadi jarang keluar kota. Terus akhirnya aku bisa merasakan. Kuliner keluar kota. Terus. Ketemu temen-temen. Yang dengerin lagu ku di luar kota. Itu seneng banget sih. Jadi aku bisa. Manggung di beberapa kota. Yang nggak pernah aku kunjungin. Salah satu mimpin. Ah nggak mau. Itu deh yang silent treatment aku. Tuh ah kayak. Ya udah. Gak tau ya. Ada yang nanti sapang. Sebenernya aku tuh. Suka insecure. Cuman. Karena kerjaanku depan kamera. Aku harus terlihat sangat pede gitu. Cuman akhir-akhir ini membaik sih. Dan aku merasakan bedanya. Ketika aku insecure sama aku pede tuh. Jadi lebih ke explore gitu. Kalau insecure tuh kayak. Aduh berisik banget kepala ini. Jadi aku pengen hilangin. Karena pikiran kurangnya. Jadi misalnya aku habis ngomong. Aku selalu ngomong gak ya? Terus abis itu aku Misalnya nih ada lingkungan baru Terus aku try to fit in gitu Aduh aku seasik gak ya? Terus aku bisa gak ya? Hei kau jangan akal, terus jangan suka manas Terus kamu tuh kalau sepedaan jangan lama-lama Siang-siang jadi Jadi keling kamu Yang sepeda lagi ya Yang rajin les-lesnya Biar gak menyesal 5 tahun Wishlist ku tercapai Terus aku pengen punya Entah showcase atau konser tunggal Amin Terus ketemu jodohku please Amin Bisa gak? P, P, P jodoh Terus apalagi ya Bahagia dan merasa cukup Alhamdulillah ya belum pernah ditinggal Keluarga Jangan sampai Tapi mungkin Yang kehilangan banget ya Pacar ya Tapi udah enggak gimana dong Iya itu pacar sih sampai turun berapa kilo ya 5 atau 7 kilo gitu Terus gak makan Aku lagi sering main sama tree out Itu ada ganta bondel sama kak mondi Kayaknya seru deh kalo kesini bakal seru banget Eh sini sini Jawab Teka 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 motif